assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya teknisi nekat di avi channel kali ini ini Redmi 7A sesuai judul aja nggak usah bertele-tele ini sinyal silang 7a sinyal silang dan setelan simnya apa sim kartu simnya itu masih ini masih terdeteksi ya kartu sim 3 dan ini silang nggak ada jaringan walaupun udah tak nyalain datanya ini enggak bisa tetap-tetap-tetap silang seperti itu dan saya tak saya tanya-tanya temen saya karena saya juga belum pernah dapat kasus di 7a cuma saya pernah dapat kasus di Redmi 4A ternyata kasusnya sama bro kasusnya itu sama sering hilang sinyal seperti ini kata temenku sih di 4A 3S terus mi mi apa lupa terus 5a 7a itu itu kasusnya rata-rata sama dan kasusnya di apa di IC bilangnya sih IC WTR gitu karena kemarin saya sudah benerin di IC WTR nya 4A dan sukses dan sekarang saya mau coba ini di 7a dan saya kontenkan apakah memang IC itu atau yang lain saya kurang paham juga namanya juga teknisi nekat ya asal nekat aja siapa tahu beruntung kan gitu ya bro Hai jadi IC nya udah tak beliin ini IC nya terus ini IC yang ya kita cobalah ini IC juga sama-sama WTR 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 berapa ya um sebentar WTR 2965 ini aku beli kemarin di counter dekat rumah saya nggak usah banyak cincong langsung aja kita bongkar aja Bro dan kita replace aja langsung di IC WTR nya seperti itu dan ternyata masih perawan Bro ini belum pernah kebongkar eh udah deng udah pernah kebongkar ini jadi tidak peduli pokoknya dihajar aja langsung kita buka di sekrup baut dan posisinya Bro di sebelah sini eh dan yang ini itu bisa dibuka itu kelihatan cuma yang ini harus pakai blower untuk angkatnya Oke saya coba angkat ya Bismillahirrahmanirrahim dan biangkeroknya itu disini Bro ini ada sesuatu yang angkat tadi saya blowernya salah tempat mungkin ya apa ini koil ini koilnya lepas saya balikin dulu dan dalam gambar ini dalam posisi eh mesin saya ini ini pinnya adalah di sebelah kanan bawah titik pinnya di sebelah sini jadi jangan sampai salah apa ya salah taruh isinya ntar ya seperti itu oke karena ini kameranya rada mengganggu saya jadi saya geser dulu saya saya wu subscriber delap apa sepul ribu jam tayang sepul ribu ditonton nah seperti ini Bro nah ini yang lama oke tinggal pasang aja yang baru temploin gini aja oke ini saya buang dulu oke bro ini sudah terpasang IC nya seperti ini ya itu pinnya ya seperti tadi bawah kanan posisi saya blower kan seperti ini tadi seperti ini ini yang lama yang lama udah ini nggak bisa buang aja disini sudah saya masukin ini tadi karena proses copot pasangnya terlalu makan durasi jadi ya saya potong-potong aja ini nggak nyalain Bismillahirrahmanirrahim kita tungguin Bro nggak ngeblank biru Bismillah nah itu keluar jaringannya wah 4G Bro keluar nah Alhamdulillah berhasil Bro berarti kasus ini saya bisa katakan done saya katakan ini berhasil walaupun disini memang rada lemah ya ini ada 4G tapi sedikit banget eh dan ternyata memang ini Bro eh sinyal saya rada lemah nah ini 4G dan tadi itu pengaturannya di sini yang kurang pas ternyata saya tadi kan eh SDCD CDMA ini yang bawah kita harus atur ulang di area sini yang td td pokoknya di ini lah LTE CDMA atau MS atau apa pokoknya kalau misalnya memang di settingan ini dia tidak bisa berarti ya memang itu hasilnya harus ganti lagi cuma ini ternyata salah-salah settingan ini 4G nya udah keluar nah itu 4G nya udah keluar di settingan LTE only juga keluar ini saya LTE only juga keluar terus di LTE CDMA GSM ini coba dia udah keluar ini zoom nah itu udah keluar berarti Alhamdulillah ini udah done udah kelar udah selesai penggantian ICWTR karena tidak ada layanan dan posisi silang di 4G atau di sinyal ini sekian dari saya Tani Sinekad di AV Channel semoga bisa membantu dan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh